Halo kawan, welcome to Maps Journal, channel yang berisi seputar referensi shortcation kamu. Di video kali ini, aku mau ajak kalian shortcation di Padi Resort Bogor. Berangkat jam 9 pagi dari stasiun Tanggrang, tujuan akhir stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor ke Padi Resort sekitar 25 km. Sampai di Padi Resort sekitar jam 1 siang, aku langsung dibuat kagum dengan suasana resortnya. Tempatnya luas banget. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di belakang villa tipe Solok, ada area persawahan yang luas dengan pemandangan gunung. Di sini tersedia 5 tipe villa. Villa yang aku sewa, letaknya ada di bawah. Villa yang aku order yaitu tipe mentik. Harga per malamnya Rp 2.250.000, kapasitas untuk 7 orang. Nah yang ini villa tipe ramus, harganya Rp 3,8 juta untuk 13 orang. Yang ini villa tipe solok, harga per malamnya Rp 1,85 juta untuk 5 orang. Kalau yang ini, namanya villa tipe Raja, sekitar 700-1,85 juta, kapasitas 2-5 orang. Terima kasih telah menonton. Nah kalau yang ini, villa tipe pandan. Nah kalau yang ini, villa tipe pandan. Harganya Rp 1,45 juta per malam untuk 2 orang. Untuk tipe ini, pemandangan di depannya langsung ke gunung. Di sini tersedia bangunan masjid yang cukup besar. Dan ada restorannya juga, namanya Mili Cafe & Resto. Harga villa di sini sudah termasuk sarapan di Mili Resto. Nah ini morning view dari rooftop Mili Resto-nya. Di sini kita bisa sewa sepeda juga, tarifnya Rp 20.000 per jam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah gimana tempatnya? Luas dan sejuk banget kan? Cocok deh buat halang healing bareng temen atau keluarga. dijamin gak nyesel ngirip di sini.